oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat pagi buat para subscriber saya terima kasih yang masih tetap setia sampai detik ini atau hari ini masih terus menyaksikan update-update video-video saya tentunya ya oke dan pagi hari ini saya juga akan pruning atau mungkin pemangkasan pembuahan anggur transa ya yang pohon yang ini yang dipolibex karena kalau misalkan tidak dipolibex saat musim hujan kayak gini rawan pecah kenapa rawan pecah? karena kalau tidak dipolibex tanah terkena gunangan air hujan atau apa tanahnya terlalu basah itu akan menyebabkan buah anggur kita pada pecah contohnya ini saya pembuahan yang ini ini masih belajar yang pohon ini balesia pangkas dia bawa buah buat dia bawa bunga ini ada yang pecah karena ini tidak menggunakan polibex besar kayak gini atau pelet terbaik kayak gini ini langsung ke tanah dan mungkin terkena air hujan terus kena genangan jadi pada pecah nah ini resiko pembuahan di musim hujan tapi saat ini saya akan membuahkan yang di pelet terbaik atau mungkin di polibex besar ini dan hari ini saya akan pemangkasan mungkin rekan-rekan yang belum tahu pembuahannya dimana sih gimana cara pemangkasannya hari ini saya akan pemangkasan dan akan perlihatkan kerekan-kerekan semuanya oke yang kita butuhkan cuma gunting ini gunting potong dahan kita akan langsung aja kita akan pangkas batang tersier yang akan nanti kita buahkan om katanya atau mas gimana batang tersier itu apa sih ya batang tersier nanti yang akan membawa buah atau mungkin nanti di batang ini akan keluar tunas biasanya membawa buah kalau misalkan kita pemupukannya tepat dan saat ini juga saya pemupukan menggunakan dua macam saya baru pertama kali saya baru percobaan saya menggunakan pupuknya dua macam dulu aja nanti saya kasih tahu setelah sukses atau enggak biasanya saya menggunakan KNO MKP Boron saya menggunakan biasanya tiga tiga macam dengan takaran tapi untuk saat ini saya menggunakan dua macam aja dan ini pupuknya murah banget dibandingkan yang tiga tadi yang harganya sekarang lumayan banget oke kita akan langsung aja ini akan kita pangkas batang tersier ini batang tersier yang akan tumbuh tunas atau mungkin kalau ini batang utamanya primer yang dibengkokkan ini sekunder nantilah akan saya jelaskan lebih dalam lagi sekarang kita akan pemangkasan aja kita akan potong biasanya kalau orang di setiap apa jenis anggur itu beda-beda di mata tunas berapa ya tunas itu apa sih ya mata tunas itu yang ada yang ngejendolan di samping daun nanti saya akan melihatkan lebih dekat lagi ya setelah nanti saya akan pangkas biar kelihatan tapi kalau saya tidak akan pangkas di mata tunas yang berapa-berapa tapi akan saya lihat mata tunasnya atau batnya itu yang jendolanya besar atau mungkin yang sehat ya jadi saya tidak akan melihat di mata tunas yang keberapa ya tapi kita akan lanjut aja kita akan potong ya jangan banyak-banyak ngomong ya kita akan langsung aja deh ya takut keberujian lagi nah ini batang utama saya akan pangkas pokoknya semua batang-batangnya kita pangkas aja tunas-tunas airnya kita pangkas nah rekan-rekan kalau belum tahu bat atau boot ini nih kayak gini ini ada jendolan gini mata tunas nah ini mata tunas yang nanti akan tumbuh tunas seperti ini ini juga udah pada bawah bunga PHP tapi masih PHP ya mudah-mudahan nanti pada bawah bunga semua sih ya pemupukannya saya tepat mudah-mudahan karena saya juga pemupukannya masih percobaan ya baru kali ini saya menggunakan dua macam murah-murah lagi cuma 4.000 per kilo sama 12.000 per kilo kalau MKP sama boron itu lumayan 80 ada yang 70 lah pokoknya ya nanti setelah sukses baru saya akan pupuknya saya akan kasih tahu ya takutnya saya gagal jadi saya gak bakal ngasih tahu dulu pakai pupuk apanya kita pangkas aja semuanya sama daun-daunnya jangan disisain pangkas semua kalau bisa sih batang tersiurnya ini udah menghitam ya agak hitam tapi saya masih mudah juga saya pangkas saya percobaan aja ini lah ya nanti lihat aja nanti hasilnya saya akan lihat kan update-updateannya terus atau mungkin hasilnya inanti hai 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 kita akan lihat batnya yang besar ya jadi saya nggak ada batasan berapa bat, berapa bat nggak saya cuma lihat bat yang jendolannya besar aja kita potong aja semakin daun sama tunas-tunas airnya ini juga pada buah bunga tuh, tapi buahnya pada kecil calon-calon buahnya selamat menikmati terima kasih 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati